Hai nah ini teman-teman sayur lodehnya sudah matang nah tinggal buat makan ya dan ini enak sekali ya sayur lodeh daun singkong nah ini bumbunya juga gampang ya temen-temen ya Nah ini enak kan Hai carinya juga mudah ya temen-temen ya kalau kita di kampung tapi kalau kita di luar negeri itu ya akak mahal ya Assalamualaikum jumpa kembali dengan saya Bunda Sofia apa kabar semua sahabat YouTube semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki nah kali ini saya mau memasak daun singkong mau kumasa lodeh ya teman-teman ya dan ini bahan-bahannya dan ini ada daun singkong yang sudah aku rebus ya bagus sekali ya daun singkongnya dan ini nanti dimasak lodeh pedas itu enak sekali ya teman-teman ya Hai dan ini bumbu-bumbunya Hai nah ini bumbunya gampang aja ya teman-teman ya ada daun jeruk ada cabai rawit dan ada bawang merah bawang putih tomat nah nanti bumbu lainnya nyusul ya teman-teman ya dan semua resepnya aku tulis di deskripsi ya dan ini ada dua bungkus santan kara ya tadi mau beli santan yang agak gede itu enggak ada ya teman-teman ya tinggal bungkusan yang kecil-kecil ya enggak apa-apa ya dan oke teman-teman ya simak terus ya video saya dan jangan lupa di subscribe like comment dan share Terima kasih Hai nah ini sekarang tumbuhnya mau kugung so dulu ya teman-teman ya bawang merah cabai rawit sama bawang putih ya Nah ini bumbunya sudah kegoreng jangan lupa kasih sedikit kencur biar sedap dan ini ada kunyit bubur kasih sedikit garam lalu diulep ya teman-teman ya karena aku suka pakai apa namanya layah ya All Esse SELE sepas siji Nah ini sudah selesai Jangan lupa daun jeruk Jangan lupa kasih gula merah ya Nah ini sekarang siap memasak ya Dan ini bumbunya masukkan dalam pansi ya Oh iya teman-teman nanti resepnya aku tulis di deskripsi ya Ini sayur lodeh raun singkong Ini enak sekali ya Jangan lupa kasih penyedap rasa ya Dan jangan lupa diaduk ya teman-teman ya Tunggu sampai mendidih Baru itu daun singkongnya dimasukkan Biar bumbunya bersap dulu baru itu dikasih santan Dan ini sudah mulai mendidih ya teman-teman ya Sekarang Masukkan daun singkongnya Jadi biar merusap dulu ya Terima kasih telah menonton Jadi ini bumbunya biar merusap dulu ya teman-teman Jangan langsung dikasih santan ya Tuk-tuk sebentar ya Tuk-tuk sebentar ya selamat menikmati 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 selamat menikmati